Tapi karena hari telah larut malam, ditambah suasana sepi di tempat itu, teriakan Pani menjadi tak berarti. Ketakutan melihat Pani yang lepas kontrol langsung berubah menjadi kemarahan ketika Pani mulai menyebutkan pisaunya ke arah Budi dan Tony. Mereka sadar harus membela diri jika tak ingin kehilangan nyawa. Untunglah ada sebatang kayu di dekat mereka. Dengan sigap, Budi mengambil kayu itu dan memukulkannya ke tubuh Pani. Pani yang sudah mabuk pun langsung jatuh terkena pukulan Budi. Sayangnya, Budi yang juga sudah berada di bawah pengaruh alkohol tak dapat lagi mengontrol dirinya. Pani yang telah terkapar tak dapat membalas serangan Budi itu. Dengan sisa kekuatannya, ia berusaha berteriak minta tolong. Tapi karena hari telah larut malam, ditambah suasana sepi di tempat itu, teriakan Pani menjadi tak berarti. Tak satu pun orang datang menolongnya. Kesialan Pani bertambah. Teriakannya justru menimbulkan kemarahan dua pemuda yang baru berusia 17 dan 18 tahun ini. Mereka semakin kalap menusuk Pani. Tentu saja, tusukan Tony dan Budi mengakhiri hidup Pani. Kedua pemuda ini pun langsung angkat kaki melihat korbannya sudah tak berdaya lagi. Tapi sebelum meninggalkan Pani, mereka mengaku preman itu masih bersuara. Namun karena tak ada yang menolong, Pani yang sudah kehabisan darah itu pun terpaksa kehilangan nyawa. Baru keesokan harinya, salah seorang warga menemukan mayat Pani. Ia pun langsung melaporkannya ke Poltabes, Palembang. Polisi pun bergerak cepat sehingga kasus ini segera terungkap. Dari hasil penyelidikan, polisi langsung mengetahui bahwa Tony dan Budi lah yang melakukan pembunuhan itu. Setelah mereka melakukan penganiayaan ini, ketiga-tiganya melarikan diri. Baru setelah paginya, setelah dihimbau melalui orang tuanya atau keluarga dari tersangka ini, mereka mau mengerahkan diri. Karena bujukan orang tua mereka lah, Tony dan Budi akhirnya menyerahkan diri ke Poltabes, Palembang. Kini mereka hanya bisa menyesali segala perbuatan mereka. Namun dalam hati keduanya, masih terselip sepenggal harapan untuk meminta keringanan hukuman. Bahwa pembunuhan ini adalah upaya pemelaan diri. Terima kasih telah menonton!